Intro Yo welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Pertempuran di pulau Egghead sudah semakin memanas Setelah kelima Gorosei datang dan menunjukkan wujud monsternya Lalu di chapter sebelumnya, robot kuno juga sudah bangkit dan siap join ke dalam pertempuran Robot yang besarnya melebihi para raksasa itu berjalan melintasi pulau Egghead yang sudah mulai terbakar Iya tentu kita masih ingat ketika sudah bangkit, sang robot kuno berkata untuk meminta maaf kepada Joy Boy Kita pun jadi bertanya-tanya nih, apa hal yang membuat sang robot itu jadi meminta maaf? Namun sebenarnya ada satu pertanyaan sederhana yang sangat menarik untuk kita bahas Yaitu apakah suara robot kuno bisa terdengar oleh semua orang Ataukah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendengarnya Iya jika merucu kepada Zunisa, suara gereja purba itu hanya bisa didengar oleh beberapa orang Pada era ini ada Luffy dan Momonosuke yang bisa mendengarnya Tetapi hanya Momonosuke saja yang bisa berinteraksi dan memberikan perintah kepada Zunisa Nah jika suara robot kuno hanya bisa didengar oleh beberapa orang saja seperti Zunisa Berarti dalam pulau Egghead ini hanya Luffy yang bisa mendengarnya Dan mudah-mudahan ya Luffy bisa berinteraksi serta memberikan perintah kepada robot kuno Layaknya Momonosuke yang memberikan perintah kepada gajah Zunisa Nah dalam sosok robot kuno saat ini ada suatu hal yang menarik Yaitu adanya pipa atau senjata panjang yang tertancap di tubuhnya Senjata itu tertancap di tubuh sang robot yang harusnya cukup keras untuk ditembus Hal ini semakin menguatkan dugaan Mimin yang sudah Mimin bahas pada video sebelumnya Bahwa 200 tahun lalu terjadi pertarungan antara robot kuno dengan para gurusei Hingga energi sang robot kuno pun habis sebelum dia bisa meratakan Kemudian senjata yang tertancap di tubuh robot kuno itu sepertinya adalah senjata miliknya sendiri Tapi tentunya bukan si robot kuno sendiri yang menancapkannya Karena tidak ada kisah tentang melukai diri sendiri Jadi tentu besar kemungkinan jika para gurusei lah yang menancapkan senjata itu di tubuh sang robot Karena senjata itu mungkin memang cukup kuat dan tajam ya untuk bisa menembus tubuh besi robot kuno Nah selanjutnya kita akan fokus pada pembahasan mengenai senjata yang digunakan oleh robot kuno itu Jika diperhatikan pada chapter 1067 si robot kuno menggunakan senjata itu layaknya menggunakan tombak Kemudian jika bicara mengenai tombak tentu ada salah satu nama tombak legendaris Yang sangat berkaitan dengan ras raksasa yang ada di Elbalf Ya tombak itu adalah tombak Ginner Nah nama Ginner sendiri pernah muncul pada Arktres Rosa Tepatnya pada pertarungan Hajruddin vs Masive Saat itu serangan terakhir Hajruddin bernama Ginner Selain itu Big Mom yang punya masa lalu dengan para raksasa Elbalf pun ternyata punya teknik serangan bernama Ikoku Yang bisa diartikan sebagai tombak Elbalf Nah selanjutnya tombak Ginner ini ternyata juga punya cerita mitologi Sebagai senjata terkuat milik salah satu dewa bernama Odin Cerita itu termasuk dalam mitologi Nordic Kemudian bagaimana jika Luffy dalam wujud Nika akan mencabut senjata itu dari tubuh robot kuno Kemudian menggunakannya sebagai senjata tombak Dan lebih jauh lagi ada kemungkinan Luffy bisa menggunakan imajinasinya Untuk merubah senjata robot kuno itu menjadi benar-benar seperti tombak Ginner Yang punya kekuatan hebat Ya dalam wujud Nika Luffy terlihat bisa menggunakan senjata dalam pertarungan Tidak hanya tangan kosong saja Sebelumnya Luffy pernah menggunakan petir untuk menyerang Kaido pada pertempuran di Wano Kuni Lalu yang terbaru kita bisa melihat Luffy merubah pohon menjadi tongkat pemukul baseball Dan kemudian dia gunakan untuk memukul bola-bola racun dari Kurose Satun Kemudian di chapter lalu para raksasa juga menyatakan Jika wujud Luffy yang serba putih itu adalah seperti wujud dewa dalam kepercayaan mereka Jadi tentu ini akan sangat cocok ya Jika penampilan Luffy yang seperti dewa Elbaf itu Menggunakan senjata legendaris bangsa raksasa Yaitu tombak Ginner Lalu siluet Nika yang muncul pada ingatan wujud juga menunjukkan sosok pejuang yang menggunakan senjata seperti tombak Ya prediksi mengenai Luffy yang akan menggunakan tombak Ginner sebenarnya sudah cukup lama muncul Dan kemungkinan besar Luffy akan menggunakan senjata itu ketika dia sudah berada di pulau Elbaf Namun sepertinya ada kemungkinan dan momen yang pas Jika dalam arc Egghead ini Luffy akan menggunakan tombak Ginner yang dia hasilkan dari imajinasinya Nah sampai disini mungkin ada pertanyaan yang muncul Dari mana Luffy bisa tahu wujud dari tombak Ginner Padahal Luffy sendiri belum pernah melihat tombak itu Nah untuk menjawab pertanyaan sulit itu disini Mimin punya dua jawaban Pertama wujud tombak Ginner muncul begitu saja dalam ingatan Luffy ketika dia berubah dalam wujud Nika Karena sebagai buah mythical swan Nika punya kepribadian sendiri Yang bahkan dalam wujud awakening seringkali bisa mengambil alih kesadaran pengguna buah tersebut Jadi ketika mengimajinasikan tombak Ginner Luffy sedang terpengaruh dalam ingatan Nika Yang besar kemungkinan pernah menggunakan tombak itu pada masa Joy Boy terdahulu Lalu jawaban kedua bisa berdasarkan penjelasan sang robot kuno Ya seperti yang Mimin singgung di atas ya jika robot kuno sangat mungkin bisa berkomunikasi dengan Luffy Seperti Zunisa yang berkomunikasi dengan Momonosuke Jadi tentu sang robot kuno bisa memberikan bocoran dan juga informasi mengenai wujud dari tombak Ginner Ya walaupun mungkin Luffy tidak akan bisa menghasilkan tombak Ginner yang 100% persis menggunakan imajinasinya Namun sedikit banyak tentu sudah membentuk tombak dan bisa mewakili tombak Ginner yang asli Kemudian berdasarkan hal itu keberadaan tombak Ginner juga bisa menjadi salah satu alasan kuat Bagi Luffy untuk pergi ke pulau Elbalf Dan tentu saja tujuannya adalah untuk mendapatkan senjata berharga milik para ras raksasa itu Tujuan itu pun akan jadi semakin kuat apabila ternyata para Gorosei bisa dilukai menggunakan tombak pusaka Ginner Ya para Gorosei terlihat punya bekas luka kan Hal itu berarti ada hal yang bisa melukai mereka Dan itu mungkin adalah tombak Ginner yang digunakan oleh Joy Boy terdahulu Oke itu saja pembahasan untuk video kali ini ya Jika nakamah sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus Silahkan bisa tulis pada kolom komentar Yosa Mimin Atwa Hayato Terima kasih Oke cukup sekian video kali ini Semoga nakamah sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato Tchoo Terima kasih sudah menonton